Intro Salam planter Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Di sore hari yang berbahagia ini kita akan membahas berkaitan dengan pengendalian kumbang tanuk secara lengkap, kemarin udah lengkap ini kita akan sedikit berbeda karena memang serangannya dighususkan karena konsentrasi gendon yang terlalu banyak seperti apa sih ketika replanting kemudian hanya ditumbang saja ataukah replanting hanya dibor saja kemudian banyak bahan organik disitu seperti apa mengerikannya dengan jumlah dengan jumlah gendon yang sebanyak itu bagaimana cara menanggulanginya, kita lihat dulu permasalahan dari salah satu seorang sahabat di Brondol yang curhat via menggunakan video yang dikirim yang dikirim di Brondol terima kasih, simak dulu videonya seperti ini Assalamualaikum Wr. Wb Mas Pendi yang kami hormati inilah posisi tumpukan pohon sawit yang lama yang mana disinilah sumber daripada kumbang tanuk ini yang masih dalam bentuk larva ataupun ulat nanti berkembang kalau kita perhatikan menjadi anak-anak yang jadi yang hitam dan kumbang yang besar Nah, karena inilah jadi masalah utama saya dan kami disini banyak sekali sehingga sudah seperti mewabah hingga kita kewalahan jadi setiap yang tumpukan atau staking yang setelah ini adalah di kebun permajaan di bawahnya itu akan tumpukan itu banyak sehingga ini kita buka biar cepat kering sebagian kita bakar seperti ini nah, ini kita bakar nah, ini kita bakar Mas Pendi biar cepat habis dan tidak ada lagi yang tumpukan-tumpukan yang basah tapi sangat berbahaya hanya kalau telapau dekat dengan pohon sawit takutnya layu daun-daun sawit ini tapi Alhamdulillah kita pilih dan kita awasi setiap kali pembakaran ini jadi inilah kebun saya yang kumbang tanduknya sudah banyak sekali nah, ini tadi ada foto-foto yang sudah jadi korban nah, seperti itu juga ini juga sudah jadi apa sudah dimakan oleh kumbang tanduk dan dia menggali di tempat saya ini dia kumbangnya menggali di bagian bawah batang dan bentuk lubang-lubang seperti itu nah, itu dia menggali batangnya sehingga sampai setengah lebih itu Mas Pendi nah, inilah kondisinya mohon dan juga kita sudah mencoba memasang peromonas saya coba ada saran teman tapi tidak kuat beberapa hari sudah hilang baunya hilang juga yang masuk untuk itu mohon bantuan arahan dari Mas Pendi untuk mengatasi kebun-kebun kami di sini sementara ini video yang ini nanti kalau ada video lagi saya kirim lagi itu ke Mas Pendi bila tapik wa hidayah Assalamualaikum Wa Tullahi Wabarakatuh Salam planter Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh di sore hari yang berbahagia ini setelah tadi melihat videonya dengan adanya gendon yang segitu banyak maka tanaman kita itu akan rawan sekali untuk diserang kumbang tanduk dan kita memahami bahwa namanya kumbang tanduk adalah salah satu hama yang menjadi hama nomor satu di replantingan kita dan mungkin di program PSR Indonesia adalah kumbang tanduk kenapa begitu makan maka dia bisa menyebabkan tanaman kita sampai tarap mematikan tanaman itu sendiri sehingga menjadi kumbang nomor satu sehingga bagaimana sih papa ini ketika kondisinya sudah seperti ini maka sahabat yang berbahagia ketika mengendalikan kumbang tanduk apalagi dia sudah dalam posisi apa namanya sudah dalam posisi multi multi stage ya ada kumbangnya kemudian ada gendonya itu kemudian ada yang masih kecil-kecil ini bagaimana menenggalkan jadi kita harus mengenanggulangannya harus secara terpadu dengan yang gede kita jerap kita perangkap dengan menggunakan feromon misalnya atau banyak juga yang menggunakan jaring jaring-jaring dipasang supaya banyak terperangkap disitu dan mudar disitu supaya apa kita tidak hanya mengendalikan gendonya saja di sisi lain juga banyak orang hanya mengendalikan kumbang kondornya yang sudah dewasa saja tapi tidak mempertimbangkan bagaimana mengendalikan gendon-gendon yang lagi supur-supurnya beranak-pinak berada pada tumpukan bahan organik yang banyak pada batang yang tidak dicincang ini batang yang tidak dicintang atau batang yang dia hanya melapuk saja dan ini sangat mengerikan sekali serangannya begitu dasat nah ketika kita ngomongin kita akan satu-satu dulu ketika kita ngomongin kumbang tanduk di lahan TBM ya bagaimana tanaman kita walaupun ada kumbang tanduk setidak-tidaknya masih aman adalah dengan menggunakan Marsa 5GR ditaburkan diatasnya itu sudah pernah kita vlog di vlog debrondol ya itu adalah menggunakan Marsa 5GR sebanyak sekitar 15 gram taburkan di pucuknya supaya apa supaya untuk mengendalikan jangan sampai si kumbang tanduk ini yang sudah gede memakan bahwa bakal pangkal pucuk dari tanam kelapa sawit yang kata kayak rasanya manis itu sehingga dimakan sama mereka sehingga harus kita kendalikan nah ini juga berjalan berbulan-bulan artinya bahwa kita jalankan hari ini kemudian rotasinya kita jalankan lagi sambil sampai terkendali benar-benar terkendali kalau kita sudah ada kumbang tanduknya maka kita harus bagaimana kita hunting kita berburu gendonya juga seperti lah ketika apa namanya kumbang tanduknya sudah ada kita programnya dengan cara ditabur Marsal tadi ada juga yang menggunakan polidor misalnya menggunakan aktif lambas selotrin ya bisa polidor hanya untuk menolak jangan supaya kumbang tanduk akan makan walaupun bertahan tidak begitu lama karena mudah tercuci oleh hujan lah bagaimana ketika gendonya ada ini jarang dibahas seperti gambar di depan dengan kita sayat kita buka bawah batang kelapa sawit yang tidak dicincang ini kemudian terjadi pelapukan di dalamnya saya pernah suatu kasus berada di sana di belilas Pak Pendi tanaman saya saya bilang ini kalau Bapak underplanting kita ngomong underplanting kemudian batangnya sudah disuntik mati kemudian melapuk udah habis tapi bekas galian akarnya bekas akarnya tidak diambil maka bekas galian akarnya juga akan melapuk dan menjadi tempat yang sangat nyaman bagi perkembangan gendonya ini sendiri nah begitu bagaimana ketika gendonya sudah ada jadi penelusuran The Brondoll ini karena kalau di perusahaan pernah menggunakan memang dengan menggunakan metarizium anisoplea ini pernah kita gunakan bagaimana ketika sahabat The Brondoll menghadapi ini ketika menghadapi ini maka bisa kita menggunakan menggunakan bio insektisida atau mikrobial insektisida mikrobia yaitu dengan menggunakan insektisida yang mengandung metarizium anisoplea dan bavaria ini bavaria ini juga biofaria 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 basiana ini contohnya merek dagangnya adalah metarizium bisa kita gunakan ataupun yang lainnya cuma itu ada metarizium karena apa metarizium ini begitu dia disemprotkan dan berada pada wilayah itu maka dia akan akan menginfeksi itu menginfeksi gendon-gendon ini supaya dia berjamur dan berada disitunya lagi sehingga begitu dia kita bisa mengendalikannya maka dia tidak akan menjadi tempat yang nyaman lagi bagi gendon untuk tumbuh lagi disitu jadi bavaria harus pindah lagi intinya adalah tetap digunakan metarizium karena metarizium ini merupakan sebuah tepung itu dengan 50 cc 50 cc dilarutkan 50 gram dilarutkan dalam 60 liter air saya kira sangat relevan disemprotkan semuanya sehingga memang dia bisa menginfeksi gendon ini karena kalau gendon ini kita cari momen handpicking ada nanti lagi datang lagi tapi selama media media pertumbuhannya tidak masih kita buat nyaman tetap dia akan datang lagi akan menyamankan diri di dalamnya seperti itu tapi begitu kita semprot dengan insektisida biologis maka misalnya metarizium ataupun dari agwa prima agrotek atau yang lain maka kita berharap bahwa gendon-gendon ini akan terinfeksi jamur sehingga dia tidak berkembang bagus ketika dia tidak berkembang bagus maka populasi populasi kumbang tanduk nantinya juga sudah hilang maka nanti seperti apa insektisidanya adalah seperti ini silahkan tapi sebelum kita tutup terima kasih dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya dan melapangkan cara yang halal dan tidak disangka-sangka terima kasih salam planter Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati